Pada Indonesia malam, gempa bermagnitude 6,8 terjadi di Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Gempa berpotensi tsunami, saudara. Akibat gempa, warga di Luwuk, Sulawesi Tengah berhamburan keluar rumah. Warga sempat panik setelah gempa menerjang sekitar pukul, tadi saya katakan pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Atau, betul, atau pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi BMKG, titik gempa berada di kediaman atau di kedalaman 10 km. Lokasi gempa berada di 1,9 lintang selatan dan 122 bujur timur. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 di konfermasi tadi. 6,8 berpotensi tsunami. Sekali lagi, saudara, potensi tsunami atau peringatan potensi tsunami belum dicabut hingga saat ini. Selain di Luwuk, saudara, gempa di poso, terlihat juga, saudara, di poso Sulawesi Tengah Anda saksikan saat ini. Adalah visual amatir yang kami peroleh bagaimana warga di poso panik karena terjadi, terjadi, saudara, gempa pada sekitar pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, atau pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah bermagnitudo tadi di konfermasi 6,8 di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Ini adalah video amatir. Nah, ini adalah coba kami gambarkan, saudara, melalui peta yang coba kami tujukan di layar kaca Anda adalah lokasi gempa yang disebutkan. Tadi kami konfirmasi kembali, di konfirmasi oleh BMKB, 6,8, saudara, bermagnitudo 6,8. Nah, sudah kami perbaiki gempa magnetudo 6,8 terjadi di Sulawesi Tengah. Ini adalah titik terjadinya gempa, saudara, yang dikonfirmasi saat ini berpotensi tsunami dan belum dicabut peringatan tersebut. Tadi berada di kedalaman 10 km, di 1,9 lintang selatan, dan 122,54 bujur timur. Sekali lagi bermagnitudo 6,8 terjadi di Kepulauan Banggai. Seperti yang Anda saksikan, saudara, ini kami cuplik dari akun Twitter BMKG resmi. Tadi BMKG sudah mengkonfirmasi bahwa sempat terjadi gempa pada pukul, bermagnitudo 5,2, pada pukul 19, lebih 12 menit. Ini lokasinya 64 km barat daya Banggai, Kepulauan Banggai tentunya di Sulawesi Tengah, ke dalam mana 10 km, tidak berpotensi tsunami. Ini yang kami cuplik 26 menit yang lalu dari akun Twitter resmi BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.